Hari ini kita akan cekot dari hotel ini menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Harapan saya semoga jamaah Abah Jojo diberikan aman, selamat, lancar, barokah, dan mabruk umrohnya. Amin, amin. Yuk kita lihat langsung ya jamaah-jamaah umrohnya. Ini bisnya yang mana ya? Ini Ustadznya. Silahkan, silahkan. Apa yang mau disampaikan Ustadz buat jamaah yang mau ke umroh ke Mekah? Ya Alhamdulillah, yang pertama terima kasih banyak kepada Abah Jojo, Alhamdulillah jamaah on time. Kita sampaikan yang pertama ya, sebagaimana nasihat Abah, yaitu kita ikhlaskan niat kepada Allah SWT, kemudian jaga kesehatan, dan berbanyak doa, semoga Allah SWT menerima doa kita semua. Amin, ya Allah SWT. Amin, ya Allah. Terima kasih Ustadz. Sampai keberangkatan nanti ke Jeddah juga pakai, insya Allah pakai bis ini. Nah ini, Abah akan melihat para jamaah yang sudah siap menuju ke Mekah. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Hari ini kita mau ke mana? Ke Mekah. Untuk apa? Melaksanakan ibadah umroh. Abah doakan, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa selalu sabar, diberikan kesehatan, keamanan, kelancaran, dan kebarokahan. Amin. Abah berpesan supaya dijaga hatinya, agar selalu niatnya karena Allah. Baik Bapak Ibu yang melihat video ini, Abah doakan mudah-mudahan, Allah memberikan rezeki dan kesempatan untuk bisa sama-sama memperbanyak ibadah di tanah suci, khususnya melaksanakan ibadah umroh. Dari Madinah, saya Abah Jojo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhirnya kita sampai juga di Bir Ali ya, untuk melaksanakan sholat dua rohkahat. Alhamdulillah. Pintu sebelas ya, ingat ya. Ini pintunya pintu sebelas. Alhamdulillah. Hari ini jamaah umroh abah sudah melaksanakan sholat dua rohkahat. Nah ini lokasi masjid Bir Ali yang ada di daerah Dulhulaifah. Tempat mikotnya orang-orang yang akan ke Mekah dari arah Madinah. Alhamdulillah sudah selesai akan melaksanakan foto bersama nanti. Kita foto bersama ya. Sudah kumpul semua belum? Oh belum. Sudah kita tunggu teman-teman ya. Ada di mana kita? Kita mau ke mana? Ingin melaksanakan apa? Bersama siapa? Travelnya apa? Takbir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan kelancaran kebarokahan. Alhamdulillah. Disini saya akan mengingatkan sebelum melapatkan niatnya. Silahkan bagi yang laki-laki supaya dibuka celana dalamnya. Silahkan. Bagi bapak-bapaknya yang masih memakai celana dalam, silahkan dibuka. Kemudian bagi ibu-ibu tadi ada yang pakai cadar, silahkan dibuka. Karena merupakan larangan. Wajah wanita yang akan berikhrom supaya terlihat. Dipahami ya? Baik. Nah untuk niat ini, tuntunannya sendiri-sendiri aslinya. Karena ibadah umrah ini bukan ibadah berjamaah. Hanya saja Abah, hanya menjelaskan cara-caranya saja. Silahkan dari sekarang hatinya supaya niat. Gerentes di dalam hatinya ingin melaksanakan ibadah umrah. Dan minta pengampunan kepada Allah. Kemudian minta pahala sebesar-besarnya. Dan mintalah kepada Allah supaya umrahnya mabrur. Silahkan gerentes di dalam hatinya niatkan. Kalau sudah, silahkan ucapkan sendiri-sendiri. Ucapannya, Labbaik Allahuma Umrotan. Cukup. Labbaik Allahuma Umrotan. Cukup sekali saja. Silahkan diucapkan apa tadi? Labbaik Allahuma Umrotan. Cukup? Nah silahkan bertalbiah. Silahkan bertalbiah. Abah mau niat dulu ya. Labbaik Allahuma Umrotan. Baik, saya akan tuntun bacaan talbiahnya. Boleh diikuti. Labbaik Allahuma Labbaik. Labbaik Allahuma Labbaik. Boleh? Labbaik Allahuma Syarikalaka Labbaik. Untuk wanita pelan-pelan saja ya. Innalhamda. Walni'amata. Lakawal mulk. La Syarikalak. Labbaik Allahuma Labbaik. La Syarikalak. Innalhamda. Wa air mata. Lakawal mulk. La Syarikalak. Lakesarikalak. La Syarikalak. Labbaik Allahuma Labbaik. Labbaik Allahuma Labbaik. Demikian silahkan dilanjutkan Ingat wanita cukup pelan-pelan saja Laki-laki boleh dikeraskan Dan bacaan Talbiah ini Sampai dibacanya itu aslinya Sampai menuju ke Masjidil Haram Sampai di dalam pada saat mau Mengusap Hajar Aswad Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Dan perlu diingat Bapak Ibu sedang berikhram Tadi disebutkan oleh Pak Ustadz Ada larangan, larangannya supaya dijauhi Abah berpesan Supaya dijaga lisan Ingat ya, lisannya Jangan sembarangan Kemudian supaya dijaga Niatnya Silahkan bertalbiah sendiri-sendiri Dari Abah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Diah Jamaah dari Sungai Bambu Tanjung Priuk Jakarta 1 Saya saat ini sedang menjalani umroh Bersama Abah Jojo Dan ICT Indocitra Tamasia Alhamdulillah Selama saya dari berangkat Dari Madinah Dari Jakarta ke Madinah Kemekah semuanya diramut Sama Abah Sampai ke hal-hal detailnya pun Alhamdulillah semuanya diramut disini Kita diingatkan untuk hal-hal sekecil Sekecil apapun Kita diingatkan untuk Terus terjaga Alhamdulillah Jazakumullahu hayroh Untuk Abah Jojo Dan Ibu Nurasia Semoga Semua amalan dan ajaran Dari Abah Dibalas Allah SWT Jadi pahala yang barokah Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ibu Wasti Sambung saya di Wonogiri Selatan Saya umroh ikut rombong anak Abah Jojo Karena ketera mulai dari Manasik Sampai di kota Mekah Medina Semua dibimbing dari Dari awal sampai akhir semuanya Bagi jamaah yang baru pertama Saya sarankan ikut Umroh Abah Jojo Karena diramut Dengan mutawari Alhamdulillah jajakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya nama Ahmad Anwaruddin Jamaah dari Pulau Gebang Cakung Sambung disitu Berangkat umroh bersama Abah Jojo Alhamdulillah Perjalanan lancar Semuanya dibimbing Dari Manasik sampai saat ini Sudah menunaikan ibadah itu semua Bagi jamaah-jamaah Siapapun yang ingin bergabung Dengan Abah Jojo Silahkan mendaftar Karena Beliau amanat Terpercaya Alhamdulillah Jazakumullah Hairoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Yeni Herlina Dari Lahat, Sumatera Selatan Kita umroh ikut Abah Jojo PT.ICT Alhamdulillah Dari awal Kita dibimbing Abah Di Madinah Dan di Mekah Pokoknya Enak Pelayanannya Alhamdulillah Pokoknya Kalau mau ikut umroh Amah Abah Jojo Aja deh Enak Sampai pulang Alhamdulillah Pelayanannya Apanya Pokoknya Serbah Sip Gitu Assalamualaikum Nama saya Suwarno Dari Kemayoran Saya ikut Abah Mendapatkan ilmu Untuk Menjalankan ibadah umroh Jadi dari situ saya punya bekel Ilmu umroh itu Jadi Tidak Tergantung dengan mutoyib Jadi ilmu itu saya praktekkan Setelah ikut Abah ini Jadi saya senang lah Senang Jadi ilmunya banyak juga Dari Abah ini Jadi saya senang-senang lah Gak bisa diucapin kata-kata Kalau bagi Teman-teman yang ingin Ikut dengan Abah Jauh Jangan Dipikirkan jauhnya Yang penting ilmunya Dan barokahnya Jadi kalau jauh itu Bisa lah ditanggul lagi Yang penting Niat hati itu Benar-benar mau Dengan ampunan Allah Assalamualaikum Nama saya Misraina Saya mulai menabung Dari 2019 Dan akhirnya Saya bisa berangkat Alhamdulillah Saya umrahnya dibimbing Oleh Abah Jojo Alhamdulillah Umrahnya dibimbing Sampai menitai Saya puas Buker khawatir Akhirnya saya sampai Kembali lagi Ke Indonesia UCT bersama Abah Jojo Sangat amanah Saya dari Saya dari Blora Saya ikut Abah Jojo Kenal dari Youtube Saya sering Suka lihat Youtube Akhirnya saya Punya uang Rezeki sedikit Daftar ke rumah Abah Jojo Terus untuk Selanjutnya Saya bayarnya Itu saya Nicil Lama-lama Udah jadi Berangkat Alhamdulillah Alhamdulillah Padahal Allah ya Bu Akhirnya Diberangkat Nah pertanyaan Abah Ibu dari Blora Ya Dari Blora Kenapa Ibu Nggak daftar aja Ke travel Yang terdekat Alasan Ibu Kenapa Maunya sama Alasannya Karena Bimbingannya Abah Jojo Itu Oke lah Karena saya kan Nggak paham Ini-ini Akhirnya aku ikut Ke Abah Jojo Jadi Tahu Oh gitu Apakah Ibu Nggak khawatir Ditipu sama Abah Jojo Nggak Ibu percaya Karena banyak Banyak Jamaah Abah Jojo Nggak dari Blora Dari mana-mana Dari Kalimantan Papua Pokoknya Dari Dari Indonesia Oh Ya Alhamdulillah Dari Timur Sampai Barat Sendiri ya Bu Ya Berangkat ya Saya Berani Sendiri Oh Alhamdulillah Enggak ada Rasa khawatir Bu Berangkat sendiri Bu Enggak Percaya saya Percaya sama Abah Jojo Karena tahu Saya Jamaah Abah Jojo Banyak Alhamdulillah Barok Ya Bu Silahkan Ibu Sampaikan Untuk anak-anak Di rumah Bu Salam-salam Halo Halo Cucuk saya Yang di Blora Yang di Ponorogo Saudaraku Yang di Boyolali Ponaan saya Yang di Pekalongan Yang di Belik Pemalang Sia Selalu Dimudahkan Rezekinya Amin Semoga bisa Datang ke Mekah Medinah Bersama Abah Jojo Amin Amin Oh iya Sampaikan Untuk teman-teman Bu Halo Temanku Jangan khawatir Saya Enggak punya Uang Nampung Sedikit-sedikit Lama-lama Ikut Akhirnya Sama Saya Sampai Disini Jangan khawatir Pokoknya Pokoknya Ini Nengat Nengat Kepen Komplah Oke Lengat Nengat Satu Nengat Kerja Ikut Abah Jojo Alhamdulillah Enggak ada Enggak ada Tipu-tipuan Enggak ada Teman saya Enggak dari Geloraja Dari Kalimantan Dari Papua Dari Kalimantan Timur Dari Bengkulu Pokoknya Dari Surabaya Dari Pokoknya Semua ada Disini deh Malah Yang sekampung Saya Enggak ada Alhamdulillah Fasilitas yang Diberikan Bagaimana Bu Nyaman Amin Enak Enak Sekali Pokoknya Semua Enak Dari Perjalanan Sampai Sampai Hotelnya Sampai Mau ke Dari Berangkat Sampai Madinah Mekah Hotelnya Sampai Masjidnya Dekat Enggak jauh Alhamdulillah Saya Sampai Sampai Apa itu Tiga kali Enggak capek Kalau Alhamdulillah Sehat Saya Sampai Ompros Sendiri Buat Ibu Saya Almarhum Buat Almarhum Bapak Saya Alhamdulillah Badan Saya Sehat Alhamdulillah Karena Tujuan Saya Ngibadah Alhamdulillah Alhamdulillah Oh iya Ibu Tadi malam Ke masjid Saya Ke masjid Karena Kesini Saya disini Tujuhannya Ngibadah Jam 2 Bangun Alhamdulillah Sampai Sampai Salat Di masjid Salat Salat Hajat Salat Hajud Sampai Nunggu Subuh Sampai Pulang Saya Salat Dua Baru pulang Ke hotel Alhamdulillah Sarapan Makan Tidur Seduhur Ke masjid Lagi Oke Disini Intinya Ya Salat Ngibadah Makan Salat Ngibadah Makan Mau makan Kopi Ada Tidak Makan Tidak 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 Ibu Alhamdulillah Sehat Terima kasih Mudah-mudahan Ibu Sehat Mudah-mudahan Keluarga Yang ada Di Blora Bisa Bersama Abah Mudah-mudahan Tentunya Warga Blora Juga Mudah-mudahan Diberikan Kesempatan Untuk Bisa Berjumpa Dengan Abah Kemudian Bisa Umrah Bareng Dengan Abah Baik Bu Terima kasih Bu Dadah Assalamualaikum Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Rohayati Saya Dari Papua Barat Saya Memberankan Diri Ikut Abah Jojo Melalui Youtube Dengan Travel ICT Mari Jangan Ragu Untuk Mendaftarkan Diri Umrah Bersama Abah Jojo Dan Travel ICT Apa Yang Saya Ragukan Dan Saya Rasa Khawatir Ternyata Apa Yang Saya Bayangkan Itu Tidak Terjadi Abah Jojo Mendampingi Dengan Baik Dan Travel Sangat Baik Sangat Bertanggung Jawab Atas Apa Yang Saya Dapatkan Dan Saya Rasakan Jadi Jangan Ragu Dan Jangan Bimbang Mari Daftarkan Diri Umrah Untuk Mengikuti Yang Didampingi Oleh Abah Jojo Dan Travel ICT Semoga Teman-teman Bisa Ada Niat Untuk Pergi Berumrah Melalui Abah Jojo Dan Travel ICT Kiranya Apa Yang Teras Saya Rasakan Kebahagiaan Dan Kenikmatan Ini Boleh Bukan Saya Merasakan Tapi Keluarga Dan Teman-teman Juga Bisa Mendahkar Kandiri